Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang Hai, ketemu lagi dengan Idul Fikri disini Subraker aku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Yang pasti harian cerah banget ini Aku yakin semua Subraker aku yang lagi nonton video ini Pasti sehat banget, uangnya tebel banget Pacarnya atau suami istrinya lagi sayang-sayangnya banget Tapi ingat ya, kalau lagi kumpul sama keluarga, kumpul sama temen-temen Kumpul sama orang-orang yang kalian sayangi, jangan begadang Spil panas tuh, begadang lagunya Pak Aji Roma Irama Tapi, kali ini dinyanyiin sama jagoan-jagoannya Indosiar Ada si HP Anci kiri-kiri Pertama, Lady Rara, Selfie Yama, ada Sri Devi, ada Melili, ada Vildan Sama, Afad Gimana ini? Orang-orang hebat bersuara-suara merdu ini nyanyiin lagu begadang Langsung aja kita tontonin Yang tadi disebutin namanya, nyanyiin lagu begadang Arang-semennya enak ya? Arang-semennya enak banget Bikin, apa ya, bikin enak aja buat dance Asik Sip, jodan Ini karena nyanyi bareng kali ya, jadi Key-nya agak rendah sih, kalau buat cowok Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya Soalnya harus menyesuaikan juga kan sama cewek-ceweknya juga kan Tapi yang jujur lah ini, aku suka banget arang-semennya Bener-bener, tak, 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 tak bikin dance Dan, 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 dance Oh my gosh Oh my gosh Gak heran ini kenapa banyak banget yang nge-DM aku Suruh aku nge-reaksiin lagu begadang ini Ternyata, oh ternyata ada surprise Bener-bener surprise banget Ada bahasa koreanya Sumpah, belum pernah kayaknya aku dengerin lagu begadang versi korea Ini kayaknya first time begadang versi korea Ngagetin banget Ini yang kalian hebohkan ternyata ya Aku juga terkaget-kaget ini jadinya Pantesan ya Arang-semen musiknya memang bener-bener dance banget ternyata Yaitu mau dikolaborasiin, mau dimasukin bahasa korea Jadi memang arang-semennya agak-agak kesana jadinya Pantesan nih Dinyanyi kayak gitu enak ya Kalau sering kena angin malang Segala penyakit Begadang versi baru Cara bernyanyinya Nggak jadul kayak gue tadi nyanyiin jadul Ini kayaknya yang nyanyi lagu ini yang kemarin ke korea bukan sih? Ini kayaknya yang nyanyi lagu ini yang kemarin ke korea bukan sih? Nggak, harus ada hari ya Hari juga ke korea kan? Tapi ini hari nggak ikut ya disini ya Ya kan berapa nih? 2, 4, 6 Ber6 ini kan ke korea juga kan kemarin kan? Tapi ini jujur ya Cewek-cewek ini sih cocok banget sih Lagu-lagu ke korea-koreaan gitu Karena punya ciri khas masing-masing gitu Dari keempat-empatnya orang ini kan Jadi kalau di mix nih sama kipop-kipop Kayaknya masuk gitu Dan bisa ngebawa dangdut itu yang bener-bener Ya itu dari keempat ini Ada yang daerahnya bagus banget gitu kan Ada yang multi-genre gitu Ada yang dangdut pure dangdut gitu Jadi kayak Apa ya? Memperluas dangdut Memperkenalkan dangdut tuh ke kipop-kipop Ini suara-suaranya sih kedengeran sih Aku bisa milah-milah nih Ini suaranya Avan Ini suaranya Fildan gitu Karena suaranya tuh pada khas kan Apalagi Avan sama Fildan cuma berdua doang Tipe suaranya juga jauh berbeda banget Avan sama Fildan Jadi gampang banget nyiriin suaranya Mana suara Fildan Mana suara Avan Asik Dikasih canon Jadi ngakin rame jadinya Ini arasemennya Sumpah I love it banget arasemennya Ayo 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 Yeay Cakep Cakep Begadang Boles aja Itu Cakep Approvenya Enak banget Dan Lagu ini ya Memang lagu ini memang Lagu sejuta umat banget Semua orang Mau anak-anak Tua-tua Mau yang alirannya Apapun Ini jendri-jendri musiknya Begadang ini pasti mereka tau Minimal tuh mereka Notasinya Tau lah Biapun gak apa liriknya Dan disini di aransemen Musiknya Bener-bener kekinian banget Bener-bener Ala-ala K-pop Tadi aku bilangin Bisa dance Dance gitu Terus yang mengagetkan lagi Adalah Mereka nyelipin Bahasa Korea Di lagu Begadang ini Ditransletin ke bahasa Korea Itu bener-bener Mengagetkan aku banget Aku pikir ya mungkin ya Begadang Nyanyinya Ya Paling aransemennya Dibikin Lebih gimana Gitu Biar terkesannya seru Ternyata bukan itu doang Ada kejutan Yang tadi aku bilangin Diselipin Korea Dan tadi Anak-anak ini kan Mewakili Dangdut Indonesia Buat kolaborasi Sama K-pop-K-pop Di Korea Aku yakin ini bakal sukses banget Visi-misinya Pasti akan tercapai Semuanya Dan Nama-nama Anak-anak ini nih Semuanya Ikut Korea kemarin Pasti akan lebih melejit lagi Karirnya Semuanya Dan Dangdut juga akan Lebih dikenal lagi Di seluruh dunia Amin Buat kalian semuanya Thank you Udah nonton video ini Jangan lupa nih ya Dukung channel aku Dengan cara Subrek channel ini Loncengnya Nyalain dan share Ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video Selanjutnya Bye-bye